Halo teman-teman pencipta spoiler, apa kabar kalian semua? Saya harap semua baik-baik saja. Kembali lagi di channel Putu Surya. Kali ini saya akan membahas kembali sebuah alur cerita film yang berjudul Vulcano. Di mana, film ini bercerita tentang gunung berapi yang muncul di kota Los Angeles. Dan seseorang bernama Mike Roth yang berusaha mengalirkan larva tersebut ke laut. Kalian penasaran dengan ceritanya? Biar gak berlama-lama, jangan lupa di subscribe dulu untuk channel ini dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sebelum mulai, siapkan snack, ambil headset, cari posisi yang mantap dan ini dia filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan narasi berita di pagi hari. Dan, sesuatu terlihat bergejolak di dalam tanah. Sementara itu, di suatu tempat, warga terlihat sedang berdemo menolak pembangunan sebuah jalur kereta bawah tanah di kota tersebut. Sin pun berpindah ke kehidupan seorang pria bernama Mike Roth. Dia sedang menyiapkan sarapan untuk putrinya yang bernama Kelly. Kembali, Sin berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana para dokter sedang merawat para pasien di sana. Dan di waktu yang bersamaan, gempa dengan kekuatan 9,14 skala liter pun terjadi. Guncangan tersebut menyebabkan kepanikan di seluruh kota. Mike yang bekerja sebagai kepala kantor manajemen dan ruat di Los Angeles pun merasa khawatir. Dan memilih untuk pergi ke kantornya. Walaupun, sebenarnya dia sedang mengambil cuti libur dan dia akan melibur bersama putrinya. Kelly sempat protes kepada ayahnya, karena rencana meribur mereka terancam gagal karena Mike akan pergi ke kantornya. Terlihat, akibat gempa tadi menyebabkan keributan di beberapa tempat. Dan di tempat lain, para pekerja kereta bawah tanah yang sedang berdebat dengan titik lokasi pusat gempa, mereka memulai masang taruhan untuk menebak di mana pusat gempa itu terjadi. Beralih ke liputan para wartawan. Di sini, para ahli menyiarkan tentang titik pusat gempa dan besar gempa yang terjadi kepada masyarakat. Scene pun berpindah ke kantor mikro. Di mana, para staf di sana terkejut dengan kedatangan Mike. Mereka mengatakan seharusnya Mike cuti liburan. Sementara, di Mark Arthur Park, kejadian menganjurkan terjadi di sana, ada dua orang pekerja gorong-gorong terjebak di dalam perowongan, dan mereka terkena asap panas belerang yang keluar dari dalam perut bumi. Salah satu dari mereka bisa selamat dari gorong-gorong itu. Walaupun dia mengalami luka yang cukup parah. Sedangkan, temannya harus terpanggang di dalam gorong-gorong itu. Tak lama, Mike datang ke tempat tersebut, dan berniat untuk mengecek seluruh tersebut. Namun, petugas melarangnya. Lalu, Mike menjelaskan kepada Stan, selaku penanggung jawab pengerjaan jalur kereta bawah tanah, agar dia menghentikan pengoperasian kereta untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin terjadi. Tapi, Stan menolaknya. Karena dia berpikir, tidak akan ada hal yang terjadi kepada keretanya. Scene lalu memperlihatkan petugas yang sedang dirawat di rumah sakit dari kejadian mengerikan itu. Di sini terlihat, kondisi petugas sangat buruk. Dikarenakan luka bakar yang dia alaminya. Dokter mencurigai, tidak mungkin lua panas bisa membuat orang terbakar seperti itu. Dan di saat pemeriksaannya, dia mencium bau belerang di pakaian si petugas. Kembali lagi ke Mark Arthur Park. Masih dengan keinginannya untuk mengecek seluruh gorong-gorong. Mike dengan salah seorang rekannya, memasuki tempat itu dengan pakaian pelindung. Emmit salah seorang rekan Mike, memantau situasi dari permukaan. Sebelumnya, Emmit juga sudah melarang Mike untuk mengecek gorong-gorong itu, karena dia khawatir dengan hal buruk bisa terjadi di sana. Namun hal itu tidak mengurangi niat Mike sedikitpun. Di dalam gorong-gorong, Mike dan temannya melihat bekas akar tumbuhan yang ngangus terbakar. Tanpa memperdulikan hal itu, Mike dan rekannya terus masuk ke dalam lorong. Hingga akhirnya, alat mendeteksi panas mendeteksi adanya sumber panas di salah satu sudut lorong. Dan di saat yang bersamaan, terjadi guncangan dan radio komunikasi mereka mengalami gangguan. Hal itu dikarenakan adanya kereta bawah tanah yang lewat. Karena guncangan itu, uap panas belerang kembali menyembur keluar. Sehingga, mereka berdua pun lari menjauhi pusat panas. Undungnya, mereka sempat menutup pintu penghalang, sehingga mereka tidak terkena uap panas. Sesampainya di permukaan, Mike menyuruh Hamid untuk mencari ahli geologi untuk memeriksa tempat itu. Sementara di jalan Welsher, tepatnya di Museum Geologi, yang dibangun di atas lembah LA yang aktif secara geologi, kolam tarpits mengeluarkan gelembung-gelembung panas dari dalam airnya. Scene berpindah ke Kelly dan Anita. Anita merupakan baby sister yang disewa Mike untuk menjaga Kelly. Mike menelpon dari kantornya, dan mengatakan bahwa dia akan kembali ke rumah sebentar lagi setelah semua urusan di kantornya selesai. Di kantor Mike, mendapat banyak keluhan dari warga karena penyaluran gas dihentikan sementara. Tidak hanya itu, Mike juga mendapat telepon dari mantan istrinya, yang mengeluh karena Mike telah meninggalkan Kelly di rumah. Tidak lama, kemudian Stan datang bersama Amy, salah seorang tim geologi yang akan mengecek di Mark Arthur Park. Amy mengatakan kepada Mike bahwa telah terjadi perubahan geologi di mana suhu air danau telah naik 6 derajat dalam waktu kurang dari 12 jam. Amy juga menjelaskan bahwa bisa saja magma naik dari retakan yang terjadi karena getaran. Rekan Amy juga menjelaskan, bisa saja sewaktu-waktu, jika magma terus naik, bisa membuat gunung berapi baru di sana. Karena Mike melarang Amy untuk masuk ke dalam gorong-gorong, Amy dan rekannya pun mengatur rencana untuk bisa masuk ke sana secara diam-diam. Seasmograf terus menunjukkan gelombang-gelombang kecil, dan di waktu yang bersamaan, patung-patung di dalam danau mulai tenggelam satu persatu. Pagi harinya, ketika orang-orang akan memulai rutinitas, Amy dan rekannya sudah ada di dalam gorong-gorong untuk memulai penelitiannya. Saat mengambil beberapa sampel, tiba-tiba gempa yang sangat dahsyat terjadi mengguncang Los Angeles. Seluruh listrik di kota pun padam. Mike yang terkejut mendengar teriakan putrinya, langsung lari menuju kamar putrinya. Gempa itu pun membuat seisi rumah berantakan. Kembali ke kereta buah tanah, karena guncangannya begitu kuat, membuat kereta berhenti karena tertimpa reruntuhan terowongan. Sementara di lokasi Amy, retakan terjadi di bawah tempat rekannya berpijak. Hal itu membuat rekan Amy terprosok ke dalam lubang. Walau sempat memegangnya, karena wap panas belerang yang muncul secara tiba-tiba membuat rekan Amy terjatuh ke dalam lubang. Amy yang tidak percaya melihat rekannya menghilang begitu cepat di hadapannya, memberanikan diri untuk menoleh ke lubang itu. Ia tak percaya dengan semua yang telah dilihatnya tadi. Scene beralih ke kantor Mike. Karena terjadi pemadaman, mereka menyalakan genset untuk menyalakan semua komputer. Mike yang sedang dalam perjalanan menuju kantornya, saat melintas di jalan Whalesine, ia melihat wap panas menyembur dari dalam gorong-gorong. Dan tak lama kemudian, lava pun menyembur dari kolam tarpits dan melemparkan bola-bola panas yang membakar gedung di sekitar. Keadaan menjadi sangat kacau. Semua orang berhamburan menyelamatkan diri sendiri, termasuk Mike dan Kelly. Amy pun baru saja keluar dari dalam gorong-gorong. Dengan perasaan sedih karena baru saja dia kehilangan rekannya. Selain itu, dia juga melihat sendiri suhu air danau yang naik secara drastis. Namun Amy belum mengetahui kalau lava telah keluar di jalan Whalesine. Berpindah ke stand, dia dan rekannya yang sedang memantau dan mengecek seluruh kereta yang ada di dalam tanah. Dia berniat untuk ikut langsung mengevakuasi para penumpang yang terjebak di sana. Sedangkan, kondisi orang-orang yang ada di dalam kereta sudah mulai kepanasan dan kekurangan oksigen, karena suhu bumi yang sudah mulai naik. Mas Hidnis mencoba untuk membantu para penumpang untuk membuka pintu kereta, agar mereka bisa keluar dari sana. Tapi sayangnya, tidak satupun usahanya berhasil. Kembali ke jalan Whalesine. Abu sudah mulai turun dan menerupi jalan di sana. Dr. J, yang sedang berkendara di jalan tersebut. Dia melihat sebongkahan batu lava besar jatuh menimpa sebuah truk pemadam. Situasi di kota sudah sangat kacau. Dan penjarahan terjadi di mana-mana. Amy baru menyadari setelah ada abu yang jatuh di wajahnya. Kembali ke Mike. Mike yang melihat Dr. J, yang sedang menyelamatkan petugas pemadam. Dia pun ikut membantu Dr. J. Sedangkan, Kelly disuruh tetap berada di dalam mobil sampai Mike kembali. Saat akan menyelamatkan petugas yang terjebak di dalam mobil, tiba-tiba gas berhenti menyebur dan situasi pun menjadi hening sesaat. Dan pada akhirnya, semburan lava yang lebih besar mulai keluar dari dalam kolam tarpiz. Aliran lava tersebut mulai tumpah ke jalan. Kelly yang berada di dalam mobil, lalu keluar dan memanggil ayahnya. Mike yang melihat putrinya terjebak di aliran lava, segera menghampirinya. Mike pun menggendong Kelly dan menyelamatkannya dari sana. Setelah itu, saat Dr. J akan membawa para petugas yang terluka ke rumah sakit. Mike menitipkan putrinya ke J. dan memberitahu J untuk ikut merawat putrinya di sana. Mike yang tidak punya banyak pilihan, terpaksa meninggalkan Kelly bersama Dr. J. Setelah itu, Mike kembali berfokus untuk menangani bencana yang sedang dialami kota Los Angeles. Dia sempat bingung, dan berlari ke sana kemari untuk mencari radio agar bisa menghubungi kantornya. Lava yang mengalir di jalan, membakar setiap rumah, gedung, dan apapun yang dilewatinya. Semua orang pun lari menyelamatkan diri. Mike pun mengerahkan semua anggota, pikiran, dan tenaga yang dia punya untuk menghentikan Lava itu. Di sisi lain, Amy yang baru saja sampai di lokasi pusat semburan Lava itu, melihat dan menemui Mike, yang sedang berusaha mengalihkan Lava itu dengan menggunakan bus. Ketika Mike dan Amy sedang menyelamatkan seorang pria yang terjebak karena keracunan asap, sebuah pohon tumbang dan menghalangi jalan mereka. Mike pun berteriak dan meminta bantuan kepada petugas. Petugas lalu menggunakan tangga untuk menyelamatkan mereka. Saat proses penyelamatan, tangga pun rusak karena terbakar. Petugas harus berusaha dan pada akhirnya, mereka pun selamat tanpa terkena Lava. Sin beralih ke kondisi kereta yang sedang terjebak di bawah tanah. Masinis yang masih berusaha mencari jalan keluar, tapi tak disangka, dia melihat Lava mulai mengalir mendekati mereka. Kembali ke Mike. Di sini, Mike mulai mengarahkan semua anggota untuk membuat bendungan agar Lava tersebut tidak melubar kemana-mana. Dan seorang pria yang mendadangi petugas untuk meminta pertolongan agar menyelamatkan orang-orang yang rumahnya terbakar. Tapi bukan pertolongan yang ia dapat, melainkan dia malah diborgor oleh anggota polisi. Di jalur kereta, Stan melihat kereta yang terjebak dikarenakan kejadian tadi. Bergegas, Stan dan timnya mendekati kereta tersebut untuk menyelamatkan para penumpang. Setelah dibuka, ternyata semua orang sudah tidak senatkan diri karena kehabisan oksigen. Melihat Lava yang sudah semakin mendekat, Stan dan temannya harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan mereka. Sin lalu menunjukkan kondisi rumah sakit yang begitu penuh. Beberapa pasien dirawat di parkiran rumah sakit dikarenakan kondisi di dalam yang sudah sangat sesat. Tak lama, Mike menghubungi Kelly yang berada di sana dan menanyakan kabarnya. Kelly yang terlihat sudah agak tenang setelah mendapatkan perawatan, dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kembali lagi ke Stan dan timnya. Mereka sedang berusaha menyelamatkan para penumpang dan masinis. Stan merelakan nyamanya untuk menyelamatkan mereka. Stan pun tewas terbakar oleh aliran Lava. Di jalanan, truk-truk kontaktor yang membawa beton blokada pun datang. Mike segera memberitahkan semua untuk menyusun beton-beton tersebut. Di rumah sakit, Kelly diperintahkan oleh Dr. G untuk menjaga seorang anak dari korban Lava tersebut. Kembali lagi ke Mike. Proses pembuatan bendungan sudah mulai selesai. Lalu, Amy yang menyadari bahwa ada aliran Lava di seluruh bawah tanah memberitahkan Mike untuk mengirim seseorang untuk mengeceknya. Karena kekacauan yang terjadi dan kekurangan bantuan, Mike tidak bisa melakukan tugas itu. Amy yang mendengar hal itu, lalu bergerak dan mengeceknya sendiri. Blokada pun selesai dibuat. Sambil menunggu Lava sampai di perempatan, para petugas pemadam dan helikopter pun sudah bersiap dengan air yang akan disemprotkan ke Lava panas. Ketika Lava menyentuh blokada, para petugas lalu menyemprotkan air ke anak Lava. Alhasil, Lava pun berhasil dihentikan. Tak lama, Amy menelpon Mike dan memberitahu kalau ada aliran Lava lainnya sedang melaju dengan teras di dalam seluruh bawah tanah. Mendengar hal itu, Mike pun langsung menuju ke tempat pengungsian di rumah sakit. Karena, ujung dari seluruh Lava itu menuju ke sana. Sesampainya di sana, Mike kembali memerintahkan untuk mengalirkan Lava tersebut ke lautan. Kebingungan dari produs asak itu yang dirasakan oleh Mike. Dan pada akhirnya, ia mendapatkan ide untuk membuat bendungan kembali dengan meruntungkan sebuah gedung milik suami Dr. Lee. Lalu, Mike memerintahkan Amy untuk menemui Kelly di rumah sakit. Namun di sisi lain, Kelly yang sedang kebingungan karena anak yang seharusnya dia jaga tiba-tiba menghilang. Kelly pun mencari anak tersebut ke berbagai tempat di sana. Simpen beralih ke semua anggota tim polisi yang sedang memasang bom untuk meledakan gedung. Di sini terlihat, semua orang saling membantu untuk membuat bendungan yang akan digunakan untuk mengalirkan Lava ke lautan. Beberapa menit sebelum waktu peledakan, terjadi gempa yang diakibatkan oleh aliran rahar tersebut dan membuat keadaan semakin kacau. Semua pedugas yang berada di dalam gedung dievakuasi untuk keluar. Ketika peledakan dimulai, Meg melihat Kelly bersama anak kecili dekat sana. Ia pun langsung berlari mendekati Kelly. Dan tepat sebelum gedung menimpa mereka, Meg berhasil menyelamatkan Kelly dan anak-anak itu. Aliran lava pun berhasil dialirkan ke laut berkat ide Meg. Setelah itu, hujan pun turun membasahi seluruh kota Los Angeles. Dan film pun tamat! Bagaimana menurut kalian dengan film Vulcano ini? Kalau kalian mau request film seru lainnya, jangan lupa ditulis di kolom komentar aja ya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di film selanjutnya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Terima kasih.